Pengemudi Ojek Online, Ojol, kena tendangan karate Oknum Deb Collector, peristiwa terjadi di Jalan Kodau, Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi. Dalam rekaman video amatir yang diunggah akun media sosial Instagram at kabarbekasi.it, terlihat pengemudi Ojol sedang bersih tegang dengan sekelompok orang. Tiba-tiba pelaku berbaju putih jalan mendekat dan langsung melayangkan tendangan karate tepat mengenai wajah korban. Keduanya langsung terlibat perkelahian di jalan, warga yang berada di sekitar lokasi berusaha melerai keributan tersebut. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki kasus penganiayaan tersebut. Jatanras Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang melakukan tendangan ke korban, kata Firdaus, Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024. Sementara itu saksi yang melihat kejadian bernama Abdurrahman, 52, mengatakan, peristiwa terjadi pada Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024, siang. Saat itu, korban pengemudi Ojol baru saja menurunkan penumpang di dekat tempat kejadian perkara, TKP. Sekira jam 2an, jadi itu Ojol baru nurunin penumpang, enggak lama didatangin deb kolektor 3 orang, kata Abdurrahman. Korban berusaha mempertahankan kendaraan yang hendak dibawa deb kolektor, adu argumen pun sempat terjadi. Si driver Ojol ini bertanya apa ada surat tugasnya, tapi deb kolektornya maksa mau bawa makanya si Ojolnya pertahanin motornya, ucap Abdurrahman. Motor berhasil dipertahankan, warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung berusaha bantu melerai. Saat situasi mulai tenang, pengemudi Ojol pergi meninggalkan lokasi sementara 3 orang oknum deb kolektor terus membuntuti. Tidak diketahui kelanjutan nasib Ojol tersebut, apakah deb kolektor berhasil menyita sepeda motornya setelah kejadian di Jalan Kodau. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!